Assalamualaikum teman-teman semua, hari ini kita akan unboxing sesuai dengan pertanyaan teman-teman Mas, mikrofon imam yang bagus itu seperti apa, merek apa? Nah, menjawab pertanyaan itu semua, disini saya akan melakukan eksklusif unboxing Mikrofon imam dari Towa Jadi, spesifikasi mikrofon ini benar-benar dibuat untuk imam ya Jadi, kita harus terima kasih banget nih sama Towa Karena memperhatikan kebutuhan masjid ya Jadi, desainnya memang didesain untuk imam di masjid Nah, seperti apa? Yuk, langsung aja kita unboxing fitur-fitur dari mikrofon ini Mikrofon imam Apa saja kira-kira yang akan kita dapatkan dari DUS ini? ZM362AS Oke, teman-teman akan dapatkan BUSA Bisa buat tatakan HP Bercanda ya teman-teman Kemudian, petunjuk penggunaan Dengan bahasa Indonesia Wah, mantap banget ya Jadi, saya yakin teman-teman baca ini langsung paham ya Kemudian ini Komponen-komponennya Jadi, ini digantung ya sistemnya digantung di leher Kemudian ada kartu jaminan service garansi Selama satu tahun Gratis reparasi Jadi, teman-teman tidak akan dipungut biaya Ketika mendapatkan produknya rusak dan garansinya setahun Ini spesifikasinya Kemudian, kalau teman-teman bingung Lokasi Untuk claim-nya kemana Ini ada Hampir di seluruh wilayah Indonesia Teman-teman bisa kirimkan ke lokasi-lokasi ini Ada Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Lombok Medan, Semarang, dan lain sebagainya Ada nomor teleponnya juga Teman-teman tinggal kontak aja Kalau yang area Jabutabek Teman-teman bisa langsung kontak di sini Tua Galva Prima Yang ada di Hayam Buruk Oke Seperti ini Mikrofonnya Ini adalah penyempurnaan ultimate Dari mikrofon-mikrofon clip-on toa sebelumnya Yang mana ini benar-benar Evolusinya luar biasa sih Karena apa? Karena mikrofon ini Bisa kita isi baterai Bisa kita Pakai phantom power juga Jadi Kita bisa pakai baterai A3 Dua biji Atau kita bisa langsung Colokin ke mixer Ataupun amplifier toa Nyalain phantomnya Maka Mikrofon ini akan aktif Dan Dia sudah menggunakan Colokan TRS Artinya sistemnya sudah Balance system ya Bukan lagi unbalance Seperti ZM360 yang sebelumnya Kemudian teman-teman Tidak perlu khawatir Apakah dia pakai phantom Atau baterai Kemudian Apa namanya Takut beradu Ini sudah ada selektor switchnya Disini Teman-teman Tinggal aktifkan aja Misalnya kan mau pakai baterai Geser ke bawah Pakai phantom Geser ke atas Ini solusi banget sih Jadi Buat Masjid-masjid yang Nggak mau repot Gunta ganti baterai Udah pakai phantom aja Dari mixer Ataupun langsung dari amplifier toa Karena amplifier toa itu kan ada phantomnya Tinggal di on Maka unit ini akan aktif Seperti biasa Dia dilengkapi dengan kabel yang sangat panjang Dan kabel ini Lebih lentur dari Yang sebelum-sebelumnya Lebih Lembut Lebih empuk Dipegang Dan seperti biasa Kabelnya ini Tergolong kokoh Jadi saya punya Clip-on mic toa Yang lama-lama itu Bertahun-tahun Nggak rusak Untuk kabelnya Jadi Kita bisa andelin lah Kabel dari Mikrofon clip-on toa Kemudian Yang menarik lagi Sudah disediakan ini Teman-teman Kabel tie-nya Dari rubber Seperti ini Karet Dan Lumayan kuat ini Jadi Kalau kita mau gulung Mau rapi Tinggal Gunakan ini Dan Tidak akan hilang Karena dia selalu nempel di kabel Wah ini mantep ini Seperti ini Jadi Bukan sistem velcro Tetapi dia menggunakan Menggunakan rubber Seperti ini Kabelnya ini cukup panjang Cocok banget Untuk area Imam Dan Lagi-lagi Kalau teman-teman Punya sound system Itu jauh Dari mihrop Saya juga ada Kabel penyambungnya Nanti teman-teman Gunakan ini Ini bisa untuk Menyambungkan mixer Ke Clip-on mic ini Dengan sistem Pantom Nanti colokin ke mixer Teman-teman colokin Mikrofonnya disini Nyalain pantomnya Bisa aktif dengan pantom Ini mantep banget nih Ini solusi Kita nih Jadi kemarin kan Banyak teman-teman yang Pengen Mas Clip-on mixnya Gunta ganti baterai Melulu Tiap Berapa bulan sekali Bisa gak Gak usah pakai baterai Jadi pakai pantom Nah ini solusinya Teman-teman ganti ke Mikrofon Leher Judulnya Mikrofon leher Neckboard mikrofon Jadi dipakainya Nanti di Leher Kemudian Saya sempat ragu Apakah ini akan Bertahan lama Untuk masjid Atau musola Yang banyak anak-anak Mungkin nanti Bakal ditarik-tarik Gitu ya Di Bengkok-bengkokin Dimainin Di injek-injek Gitu Ternyata Tidak ada perubahan Sama sekali Teman-teman Ini benar-benar Lentur Tapi kuat banget Di bajanya Dia balik lagi ke posisi semula Walaupun saya paksa untuk Patahin gitu ya Tetap balik lagi ke posisi semula Kuat banget ini ya Seperti biasa Emang tua gak nanggung-nanggung Kalau bikin produk ya Dan yang paling menarik Lagi adalah Teman-teman Kan teman-teman Banyak yang request ya Mas Clip-on mic saya itu Nyala terus Jadi Kalau azan Bikin feedback Ya kan Teman-teman Kalau punya clip-on mic Pasti nyala terus kan Apalagi sound systemnya Di kunci Nah ini solusi banget nih Teman-teman tinggal tekan Nanti Mikrofon ini hidup dan matinya Dari power on off ini ya Saya ambil baterai dulu Oke Disini dia membutuhkan Dua buah baterai Triple A Atau baterai yang kecil ya Baterai remote yang kecil tuh Jadi unitnya nih Lebih kecil dari versi sebelumnya Kecil banget Dan enteng banget Jadi tidak Ribet untuk dibawa Kita pasang Dua baterai disini Dan Tinggal kita aktifkan Mode baterai Disini ada tulisan baterai Kita select ke Baterai Nah Unit ini Tidak akan langsung nyala Teman-teman Sebelum teman-teman Menekan tombol on off Yang ada disini Ketika tombol on off Ditekan Ada lampu Cantik yang menyala disini Dan warnanya Bukan warna Biasa ya Jadi ini Warnanya Mudah dilihat Jadi kalau Mikrofonnya lagi nyala Misalkan dicantolin Di dinding Teman-teman akan notice Ketahuan Oh mikrofonnya lagi nyala Matiin-matiin Tinggal tekan disini Dan kira-kira Apakah ini Udah hancur Apalagi untuk di Area anak-anak Plastiknya ini Saya pikir ini kuat sih Keras Kokoh Jadi gak Gak masalah Tombolnya pun Tidak nampak goyang-goyang Kokoh Ya Kemudian Masih dilengkapi juga Dengan klip disini Jadi kita bisa Jepitin di Baju Agar Ketika kita bergerak Tidak ada gerakan Atau gesekan tambahan Dari Mikrofon ini Kemudian Saat kita Sujud dan ruku Masih dilengkapi lagi Dengan jepitan yang ada di bawah Nah ini bisa kita jepitin Di pinggang kita Sehingga nanti Imam tidak Keserimpet Atau Ribet dengan kabel ini Kemudian kabelnya ini Lebih lembut Lebih lentur Daripada Tipe yang sebelumnya Ini coba saya ambilin Ini Tipe ZM360 Yang Biasa kita pakai sekarang ini ya Ini dia lebih Kaku sedikit ya Ya standar Standar clip-on Mik pada umumnya Tingkat kekerasannya Segini Kalau yang ini Ini lembut nih Empuk Lentur Tetapi jangan salah Kekuatannya Cukup kuat Tapi lembut Nah Sehingga Saya pikir ini akan Sangat membantu Imam Jadi tidak risih Dengan kabel-kabel Yang ada disini Karena lentur Jadi Tidak Tidak mengganggu Gitu Kabelnya lentur Dan panjang Jadi seperti itu ya Kemudian Ada tambahan lagi Disini Ada Windscreen Jadi kalau ada Kipas angin Nyala Biasanya Biasanya kalau Dia mengarah ke Mikrofon Akan timbul suara Gurubu-gurubu Nah teman-teman Bisa pasangkan Ininya Windscreen Windscreen ini Bisa juga teman-teman Ganti yang tipe Bulu-gurubu Bulu gitu ya Misalkan Masjidnya Areanya terbuka Lebih banyak angin Nah yang mode Bulu Model bulu itu Lebih Lebih Mantap untuk Menangkal suara Gurubuk-gurubuk Dari angin Kan sekarang Lagi musim ya Musula-musula Di pendopo Di area Terbuka gitu ya Oke Jadi Poin yang Membuat saya Impress Dan Terima kasih banget Sama Toa adalah Ini Saklar on-off Di mikrofon Ini sangat membantu Terutama Musula Atau masjid Yang mengandalkan Clip-on mic Untuk imam Biasanya itu Timbul nganging Saat azan Gara-gara Mikrofon imamnya Nyala Nah dengan tombol ini Dia bisa Nyala dan Mati Bisa kita atur Tidak harus Kita buka Ruang sound system Kemudian Cabut Ya Kalau yang lama Kan harus dicabut Gitu ya Kemudian Menariknya lagi Dengan adanya Saklar on-off Kita bisa menghemat Baterai yang ada Di Dalam sini Jadi Baterainya lebih hemat Karena ada Saklar on-off Yang gak nyala Terus menerus Kemudian Terima kasih Sudah menyiapkan Jack Balance system Sehingga Kita bisa Menggunakan Pantom power Dan tambahan Saklar disini Bisa Mengamankan Unit Dan juga Pantom Dari mixer Agar Agar tidak Beradu Dengan Baterai Nah Ini akan Saya coba Dengan Pantom Nanti Kita akan Coba Tanpa Menggunakan Baterai Seperti apa Ya Kira-kira Suaranya Yuk kita Coba Suaranya Seperti apa Oke Teman-teman Saat ini Teman-teman Mendengarkan Suara saya Dari Clip on mic Ini Dengan Mode Pantom Tanpa Baterai Tanpa Baterai Jadi Dapat Powernya Dari Pantom Mixer Nah Karena Colokannya Dia TRS Seperti ini Teman-teman Bisa Menggunakan Kabel Extension Saya Yang Ada Locknya Seperti ini Nah Sekarang Mikrofon Ini Sudah Dialiri Pantom Dan Bisa Menyala Dengan Pantom 48 Volt Kemudian Mikrofon Ini Kalau Dapat Power Dari Pantom Ini Kenceng Suaranya Kenceng Banget Lumayan Lebih Sensitif Ketimbang Mikrofon Mikrofon Biasa Sekarang Teman-teman Akan Saya Ajak Untuk Simulasi Dari Mikrofon Ini Test Test Jadi Mikrofon Ini Kardioid Jadi Kalau Dia Tidak Mengarah Suaranya Pelan Tapi Kalau Mengarah Suaranya Kenceng Test 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 Ini Fungsinya Apa Fungsinya Kardioid Ini Adalah Mengurangi Feedback Jadi Suara Speaker Tidak Akan Mudah Tertangkap Kembali Oleh Mikrofon Ini Jadi Dia Pickup Area Mulut Aja Jadi Area Vokal Area Area Lain Suara Jamaah Ataupun Suara Speaker Itu Tidak Akan Masuk Kesini Ini Fungsi Dari Polar Pattern Kardioid Jadi Dia Kardioid Ini Kalau Saya Kesana Tidak Sensitive Kalau Kesini Baru Sensitive Ini Maksudnya Kardioid Jadi Clip on Mic Itu Ada Dua Jenis Omni Direksional Dan Kardioid Nah Ini Sangat Membantu Untuk Mengurangi Feedback Kemudian Bisa Saya Matikan Dan Sekarang Nyala Kembali Ada Lampunya Disini Enak Banget Nih Kemudian Saya Tidak Terganggu Bayangkan Teman Teman Kalau Lagi Ngi Mamin Teman Teman Pakai Clip on Headset Wah Itu Berat Banget Rasanya Dan Disini Sakit Kalau Teman Jadi Imam Teman Teman Harus Paham Itu Mengganggu Banget Konsentrasi Terganggu Kemudian Gak Nyaman Imam Itu Gak Nyaman Jadi Berat Gitu Kepalanya Nah Dengan Dicantolin Di Leher Seperti Ini Kita Nggak Merasakan Beban Apa Apa Dan Nyaman Nyaman Aja Gitu Tidak Terganggu Ini Saya Gak Melebih Lebihkan Ini Pengalaman Saya Kalau Lagi Ngimamin Pakai Yang Headset Suaranya Memang Lebih Kenceng Tapi Beban Beban Buat Imam Karena Sini Ketekan Kemudian Kabelnya Itu Berat Bayangkan Kabel Sepanjang Ini Ini Berat Teman Teman Kalau Kita Taruh Disini Ya Teman Teman Pakai Apa Masker Aja Berapa Jam Udah Sakit Kan Apalagi Teman Teman Pakai Headset Yang Nekannya Keras Kemudian Kabelnya Berat Jadi Ini Solusi Banget Kemudian Kita bisa Atur Posisi Mengarah Mikrofon Mikrofon Yang Penting Kekurangan Dari Mikrofon Clip On Lavalier Yang Ditempelin Di Baju Adalah Dia Tidak Mengarah Kem Mulut Tapi Mengarah Kedagu Kita Sehingga Suara Yang Ditangkap Tidak 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 Maksimal Claritinya Tidak Dapet Oke Langsung Aja Kita Simulasikan Untuk Imam Kira-kira Suaranya Seperti Apa Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik Yawm 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 Iyya Kana Bun Waiyya Kana Sta'in Ihdina Siraq Al-Mustahim Siraq Al-Lathine An'an Ta'alayim Al-Mustahim Al-Mustahim Amin Bismillahirrahmanirrahim Arayit الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يخض على تعامل مسكين فميل للمصلين الذين هم أن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ خَمِدَهِ اللَّهُ أكبر 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 ada imam gitu ya ini pas banget kemudian ini masih ada plosif terutama kalau one screennya ini tidak dipasang jadi nafas imam itu bisa masuk ya jadi saran saya buat teman-teman wine screen ini selalu dipasang ya agar tidak plosif kemudian untuk masjid atau musola yang areanya terbuka banyak angin ya jadi konsep-konsep apa namanya masih masih terbuka gitu atau di area pariwisata gunakan wine screennya ini yang model bulu beli itu ada yang biasanya untuk orang-orang orang nge-vlog itu dia menggunakan bulu kalau outdoor ya sehingga suara angin itu nggak akan mengganggu mikrofonnya nggak gerubuk-gerubuk ya nggak masuk gerubuk-gerubuknya jadi ini mikrofon imam jaman now yang benar-benar saya rekomendasikan ya daripada teman-teman beli yang lain yang belum pas peruntukannya untuk imam ini benar-benar dibuat untuk imam jadi toa sengaja membuat ini untuk imam kemudian survei dulu ditanya para imam nyaman nggak dengan mikrofon ini apa kekurangannya ini yang perlu kita apresiasi banget ya jadi rasa perhatiannya dari toa sebagai produsen audio ke masjid ini cukup tinggi dibandingkan dengan produsen audio yang lainnya jadi toa membuat amplifier khusus masjid ya kemudian membuat mikrofon imam khusus untuk masjid ini benar-benar perlu diapresiasi terima kasih buat toa yang sudah mendengarkan keluhan-keluhan kita selama ini mulai dari saklar on off di mikrofon sekarang ada kemudian pantom power di mikrofon imam sekarang ada jadi nggak perlu ganti-ganti baterai lagi kemudian sistemnya sudah balans sistem sehingga suaranya lebih kencang daripada mikrofon yang masih menggunakan unbalance sistem ya jadi kalau kita lihat mikrofon yang lama itu kan dia unbalance gini ya TS kalau ini dia sudah balance TRS sehingga kita bisa pakai pantom dan sinyalnya lebih kencang Oke menurut teman-teman gimana tentang mikrofon ini apakah teman-teman tertarik suka atau ada masukan silahkan ketikan di kolom komentar di bawah terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa klik tombol ini kalau masih menyala merah saksikan live streaming saya setiap hari Sabtu malam jam 8 sampai dengan jam 9 teman-teman bisa bebas tanya jawab disitu dan banyak sekali teman-teman sound engineer masjid yang lainnya bergabung disana kita bisa tukar informasi tukar pikiran saya kiri video kali ini Sekian dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh